kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini di sini saya akan coba tes aplikasi security yang sebelumnya sudah ada update di MIUI 13 dan ini mirip di tempatan bukan mirip lagi ini adalah sama aplikasinya versi 6.0.0 ya Nah di sini saya masih menggunakan versi 6.0.4 yang terbaru teman-temannya yang 220128 nah disini saya akan coba tes aplikasi security atau ekstrakan dari MIUI 13 yang ada di Redmi Note 10 Pro teman-teman Apakah nanti fitur dari game turbonya terutama di GPU setting seperti laju bingkai support 120 dan di bagian setelan tambahannya itu bisa atau tidak teman-teman nanti kita akan coba tes nah disini saya sudah ada aplikasinya versi 6.0.0 ya Oke 220110 kita akan coba disini install Apakah bisa atau tidak dari MIUI 604 pasti nggak bisa teman-teman disini nah pasti gagal karena versi yang saat ini kita pakai itu adalah versi terbaru jadi harus terus menggunakan versi di bawahnya kalau kalau misalkan kita mau coba versi yang 6 ini jadi disini saya akan coba downgrade ke versi bawaan untuk di aplikasi sekuritinya caranya mudah teman-teman disini kita tinggal uninstall update aja tapi disini saya suka membiasakan delete cache dulu dan juga delete datanya nah baru disini kita uninstall update teman-teman seperti ini Oke nah ini udah kembali lagi ke ke versi awal atau versi semula kita coba lihat versinya disini dan sudah di versi 5.5.1 teman-teman Oke nah selanjutnya disini langsung saja kita coba install si aplikasi security versi 6.6 ini ini pasti berhasil teman-teman ya Oke langsung saja disini kita coba ya kita coba install teman-teman mudah-mudahan enggak gagal Oke pasti masih berhasil sih karena sudah kita downgrade ya Oke kita tunggu Nah aplikasi terinstall teman-teman ya Oke langsung saja disini kita pilih selesai dulu ya jangan dulu dibuka Oke seperti itu Nah selanjutnya disini kita langsung saja masuk dulu lihat dulu versinya seperti biasa ya di sini juga sudah menggunakan bahasa Indonesia ternyata teman-teman bukan security lagi ya bukan bahasa Inggris kita coba lihat ya mudah-mudahan sih ini bisa ya teman-teman nah ini udah di versi 6.0.0 seperti itu kita coba lihat disini langsung ke aplikasinya teman-teman ya langsung saja masuk dan disini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan ya Oke nah ternyata disini sudah menggunakan bahasa Indonesia teman-teman ya Nah seperti itu tuh keamanan ini versinya udah di versi 6.0.0 mudah-mudahan nanti di game turbo ya ini bisa sama persis seperti di Redmi Note 10 Pro yang sudah support 120fps untuk dilaju bingkainya cuman disini kita untuk kotak alat video masih ada nih temen-temen ya kita coba ya kita coba lihat ya disini Nah ternyata disini masih kotak alat video karena di sebelumnya di MIUI 13 Android 12 ya di Redmi Note 10 Pro ini sudah dihilangkan teman-teman di bagian aplikasi security nya jadi si kotak alat video ini berubah menjadi seedbar yang adanya di fitur spesial teman-teman Nah kita coba lihat ya disini masuk ke fitur spesial kita coba cek nah oke masuk fitur spesial nah disini masih sama ya dan juga game turbo itu di fitur spesial di MIUI 13 itu enggak ada tapi disini masih ada teman-teman kita juga lihat disini untuk mode baterai ya mode performa seimbang hemat baterai juga ada nih teman-teman dan sudah menggunakan bahasa Indonesia bukan lagi menggunakan bahasa Inggris nah disini karena tadi kita sudah delete data dan cache ini pasti akan otomatis berubah menjadi vertikal kita ubah lagi menjadi horizontal dan jangan lupa kita aktifkan untuk pintasan layar utamanya biar ada di homescreen teman-teman nah ini ya sudah di homescreen kita pindahkan dulu ke tempat awal nah disini Oke selanjutnya disini langsung saja kita buka game turbo nya kita coba lihat disini di GPU setting ya tapi sebelum ke GPU setting di sini kita akan coba kita cek dulu di plus Oke bisa teman-teman ya ini bisa kita menambahkan sudah tidak ada bug ya versi-versi sebelumnya pun atau versi di atasnya yang versi 6.0.4 itu udah bisa kemudian masuk ke setting juga sudah bisa teman-teman disini nah disini kita akan coba lihat di bagian GPU setting nah kita coba langsung ke custom ya Oke dan ternyata disini untuk di bagian GPU setting di custom kita kita tidak support di 120 fps teman-teman nah seperti ini jadi ini sama seperti sebelumnya versi sebelumnya ya seperti itu kemudian juga disini kita coba lihat di bagian setelan tambahan teman-teman nah setelan tambahan juga sama disini enggak ada perubahan jadi kalau menurut saya untuk di versi security ini harus sesuai dengan MIUI itu sendiri ya jadi terescape menyatu seperti itu saya juga sudah udah coba setting setting di set edit tetap tidak muncul teman-teman seperti itu dan sayang sekali untuk Genshin Impact disini hanya tembus maksimalnya itu di empat puluhan fps enggak sampai di lima puluhan fps teman-teman ini enggak tahu kenapa nih di sekuriti ini seperti ini Nah kalau di security versi 6.0.3 ataupun 6.0.4 itu bisa tembus sampai lima puluhan fps untuk Genshin Impact teman-teman tapi di versi ini padahal sudah menggunakan bahasa Indonesia tapi sayang sekali teman-teman teman-teman disini seperti ini tapi kalau menurut saya cukup lancar aja ya untuk Genshin Impact dengan apa fps ataupun dengan settingan seperti ini seperti itu ya jadi cukup lah ya kalau menurut saya tapi kalau misalkan memang untuk kompetitif dan terbiasa dengan FS tinggi waduh ini agak kurang kalau menurut saya ya di Genshin Impact teman-teman Oke itu saja mungkin teman-teman ya di sini hasil uji tes saya di Poco X3 Pro menggunakan aplikasi security yang sama persis seperti di Redmi Note 10 Pro atau ekstrakannya teman-teman jadi kalau menurut saya untuk di Poco X3 Pro ini masih belum stabil jadi harus nanti sesuai dengan MIUI nya seperti itu teman-teman nah tambahan di sini bagi teman-teman userh PUBG Mobile saya juga sudah coba tes aplikasi security ini cuman saya enggak bisa tampilkan di sini ya jadi saya itu itu coba ya di game turbo nya itu kedeteksi teman-teman 90 fps itu pada saat di lobby ya Nah ketika pada saat gameplay itu kedeteksinya di 60 fps karena yang menyesuaikan dengan gamenya itu sendiri yang nanti teman-teman bisa coba saja tes sendiri untuk aplikasi security ini ya kalau di PUBG Mobile kalau menurut saya stabil banget seperti itu next video saya akan coba tes GPU setting ini saya akan unlock menjadi 120 fps teman-teman nantikan videonya sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh